Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu Kembali lagi guys bersama Admin Bocil disini Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga sehat-sehat aja deh dalam keadaan kantong aman Semua stay safe ya guys Jadi guys, hari ini Admin Bocil akan membawakan Alur cerita film yang berjudul The Room Dari tahun 2019 Jadi film ini menceritakan tentang Sepasang suami istri yang menemukan ruangan ajaib di rumah mereka Dan hebatnya ruangan itu mengabulkan apa saja yang diminta Baik benda mati maupun maluk hidup Kalian penasaran kan guys dengan apa yang diminta oleh pemberan di film ini? Apabila kalian penasaran langsung saksikan saja videonya Let's go! Scene awal memperlihatkan sepasang suami istri yang baru membeli rumah baru Dan saat itu mereka akan pindah rumah Ini si suami bernama Matt Matt adalah seorang seniman Dan istrinya bernama Kate yang seorang penulis Mereka baru saja pindah Dan tentu saja mereka harus membereskan barang-barang mereka Dan terlihat mereka adalah pasangan yang harmonis dan rasih Karena mereka seling bercanda dan ketawa-ketawa meskipun repot membereskan rumah Hingga saat membereskan rumah itu Matt menemukan ruangan yang dikunci Dia pun mencoba membuka ruangan itu dengan kunci yang dia temukan Dan ternyata Matt berhasil Mereka pun berusaha mencari tahu yang berada di ruangan itu Namun tiba-tiba lampu di ruangan itu kedip-kedip Dan Matt mengira bahwa lampu itu mengalami kerusakan Dan karena hal itu Matt pun memanggil tukang listrik untuk datang ke rumahnya Setelah tukang listrik datang Mereka berdua langsung memeriksa aliran listrik di rumah itu Dan alangkah terkejutnya bahwa mereka menemukan aliran listrik di rumah itu sangat aneh dan rumit Seperti dari masa lampau Dan karena ribet dan aneh Tukang listrik itu pun menyerah Dan bilang ke Matt Kalau dia mau pulang aja karena gak ngerti juga Namun saat akan pamit Si tukang yang orang sana memberitahu si Matt Bahwa dulu ada kejadian besar di rumah itu Dimana ada sepasang suami istri yang tewas Karena dibunuh oleh anak mereka Matt yang tahu hal itu pun langsung panik Dan mencari informasi tersebut di internet Dan alangkah terkejutnya bahwa berita itu benar Dan Matt juga menemukan informasi Bahwa nama anak yang membunuh orang tuanya adalah John Do Dan John Do saat ini berada di rumah sakit jiwa Karena John Do memiliki kelainan jiwa Matt yang kebingungan malam itu pun malah melukis wajah si John Do Dan gak tahu kenapa mungkin Matt mendapat inspirasi dari si John Do Kemudian Matt yang sedang kalut pun pergi menenangkan pikirannya ke ruangan misterius itu Dan Matt yang minum-minum akhirnya jadi mabuk Namun saat mabuk dia pun meminta minuman lagi dalam pikirannya Dan tiba-tiba lampu redup dan ketika lampu menyala Langsung muncul minuman yang diminta oleh Matt Dan hal itu membuat Matt sangat kaget Pagi harinya Kate yang baru bangun mendatangi Matt yang berada di ruangan misterius itu Dan alangkah kagetnya Kate Karena di ruangan itu berisi lukisan-lukisan terkenal Dan penuh dengan perabotan-perabotan Benda-benda tersebut muncul karena permintaan Matt di dalam ruangan itu Matt pun menyuruh Kate untuk membuat permintaan di dalam ruangan tersebut Dan Kate yang tidak percaya pun meminta sejumlah uang untuk hadir di ruangan itu Dan tak lama kemudian muncul uang-uang tersebut Dan karena kepo Si Kate lalu meminta uang dengan sangat banyak Dan tiba-tiba lampu berkedip Dan permintaan Kate berhasil terkabul dengan adanya uang di lantai ruangan tersebut Dan karena bingung Kate pun pergi dari ruangan itu karena takut dengan resikonya Namun Matt menahannya dan bilang kalau mereka harus menikmati ruangan tersebut Ruangan misterius ini terus memberikan apa yang diminta Sehingga mereka menggunakan hal itu untuk bersenang-senang Mulai dari meminta uang yang banyak, pakaian mewah, berlian, dan barang-barang mewah lainnya Mereka juga melakukan hal gila-gila yang tidak bisa mereka lakukan Mulai dari berpesta Dan tentunya menjadi tempat ladang bermain dan variasi tempat main yang itu Pokoknya Matt dan Kate sangat bahagia Karena dia mendapatkan semua yang mereka impikan Dan mereka sangat tambahkan Hingga suatu hari mereka merasa jenuh dan bosan Karena tidak ada hal yang perlu mereka capai lagi di dunia ini Dan Matt yang menjadi suami pun bilang Kalau semua harus dinikmati saja Dan Matt saat itu ternyata berencana memiliki anak lagi Karena setiap Kate hamil Kate selalu mengalami keguguran Kate yang mendengar hal itu pun menjadi marah Karena dia juga merasa takut Namun hal itu juga membuat Matt menjadi galau Sehingga Matt keluar dari rumah itu untuk mencari angin segar Ketika Matt balik Betapa terkejutnya Karena ada seorang anak bayi di rumah itu Ternyata Kate meminta bayi laki-laki dari ruangan itu Dan Kate memilih menggunakan cara instan untuk mendapatkan anak Namun Matt disini marah besar Karena ini adalah jalan yang salah Lalu Matt meminta Kate untuk mengembalikan anak itu ke ruangan misterius itu Dan saat itu juga Kate tidak tega untuk mengembalikan bayi itu Dan hal ini membuat Matt sedih tersegalau juga Sehingga dia meninggalkan Kate dan bayi itu Karena sangat penasaran Matt pun mencari tahu tentang apa yang ada di ruangan tersebut Dan tidak lupa dia membawa bekal buat nanti di jalan Matt pergi menemui Jondo Orang yang telah membunuh orang tuanya dan pernah tinggal di rumah itu Lalu Matt pun berhasil bertemu dengan Jondo Dan Jondo ternyata mengetahui rahasia ruangan tersebut Bahkan hal apa yang bisa dilakukan di ruangan itu Namun Jondo tidak mau ngasih tahu rahasianya Dan hanya memberi saran kepada Matt untuk meninggalkan rumah dan ruangan itu Matt pun tidak puas dengan jawaban Jondo Lalu saat itu Matt pun pulang Lalu di perjalanan pulang Matt membeli bensin Dan saat ingin membayar Matt ternyata tidak bisa menemukan uang di kantong tersebut Dan ternyata uang itu sudah menjadi debu Lalu Matt yang curiga langsung pulang ke rumah Dan sesampainya di rumah Matt pun langsung menguji beberapa barang untuk dites Dan ternyata benar Barang dari ruangan itu akan menjadi debu apabila berada di luar ruangan Jadi hal ini berlaku untuk semua Baik benda hidup dan benda mati Jadi benda-benda tersebut mengalami penuaan secara cepat Sehingga mereka bisa menjadi debu apabila berada di luar rumah itu secara terlalu lama Ketika Kate berusaha mencoba membawa bayi itu keluar Matt pun ngelarang dan mencegahnya Namun tanpa memberitahu alasannya Sehingga Kate tetap ngotot untuk membawa bayi itu keluar Sehingga bayi itu tiba-tiba mengalami penuaan secara cepat Namun namanya cewek ya Kate tuh cuma nangis dan termenung Sedangkan Matt yang gak tega Langsung membawa bayi itu ke dalam rumah itu Dan ternyata bayi itu sudah mengalami penambahan usia sekitar 7-8 tahun Mereka pun merawat bayi itu Dan memberi nama menjadi Shane Kate setiap hari mengajari Shane Mengajak bermain sehingga Kate dan Shane menjadi dekat Namun berbanding terbalik dengan Kate Matt cenderung tidak peduli dengan Shane Shane sebenarnya selalu berusaha untuk keluar dari rumah Namun selalu berhasil dicegah oleh Kate Dan Kate menggunakan berbagai alasan untuk melarang Shane keluar Karena hari-hari terus bersama Shane merasa dekat sekali dengan Kate Dan Shane yang selalu berada di rumah Membuat dia hafal dengan tetap letak rumahnya Sehingga dia pun menemukan fakta tentang ruang misterius itu Lalu Shane juga diam-diam masuk ke ruang misterius itu Lalu Kate dan Matt yang mengetahui Shane di dalam Membuka pintu ruangan itu Dan menemukan bahwa Shane membuat ruang misterius itu menjadi lingkungan di sekitar rumah mereka Walaupun Shane tidak pernah keluar rumah Matt yang menyadari hal itu Langsung emosi dan menarik Shane keluar Karena bisa saja Shane menyakiti mereka dengan imajinasi supernya Tak lama itu ada telepon yang masuk Dan telepon itu dari Jondo Melalui telepon itu Jondo memberitahu fakta sebenarnya Dimana orang tua Jondo itu sebenarnya tidak bisa memiliki anak Sehingga mereka memohon anak melalui ruangan itu Dan muncullah Jondo Jadi Jondo adalah anak hasil permintaan sama seperti Shane Lalu Matt menanyakan bagaimana cara Jondo bisa bertahan hidup walaupun meninggalkan rumah Lalu Jondo memberitahu bahwa apabila benda atau orang hasil permintaan ingin bebas dari aturan itu Maka orang yang memintanya harus mati Dan begitulah alasan orang tua Jondo mati Karena orang tua Jondo ingin dia hidup bebas Dan yang memohon melalui ruangan adalah ayahnya Sehingga ayahnya rela berkorban demi Jondo Agar bisa hidup bebas Lalu begitu juga dengan ibunya yang melakukan pengorbanan Maka dari itu Jondo bisa bebas dari aturan itu Namun dia malah ditangkap ke rumah sakit jiwa Karena dikira psikopat setelah membunuh ayah dan ibunya Jadi apabila ingin Shane bebas dari aturan Maka Kate harus mati Lalu Kate yang mendengar obrolan itu merasa kecewa dan galau Lalu Kate pun pergi dari rumah itu Dan dia mencoba untuk membunuh diri Agar Shane bisa hidup bebas Namun akhirnya Kate ragu dan tidak jadi melakukan bunuh diri Keesokan harinya Kate pun pulang Dan setelah itu Matt yang merasa khawatir langsung memeluknya Namun untuk mengurangi masalah dan kegalauan Akhirnya mereka memutuskan untuk bersacok tanam Hmm pilihan yang sangat bagus Namun bingsitnya Shane mengintip hal itu Shane yang masih polos dan ingin tahu menjadi mengerti dan cemburu dengan Matt Lalu Shane yang terobsesi untuk cocok tanam dengan Kate Akhirnya mencuri kunci pintu rumah itu dan pergi keluar Dan saat terbangun Kate dan Matt menemukan bahwa Shane sudah menjadi laki-laki dewasa Shane yang cemburu dengan Matt membuat dia emosi dan ingin membunuh Matt menggunakan pistol Namun disini Kate berusaha membujuk Shane Lalu tiba-tiba Matt pun berusaha merebut pistol itu Dan karena hal itu Kate pun terdorong sehingga kepalanya terbentur Dan dia pingsan Namun perebutan pistol itu terus terjadi Lalu akhirnya Kate sadar dan menemukan Matt Lalu Kate menanyakan tentang Shane Dan Matt bilang kalau dia sudah berhasil membunuh Shane ketika rebutan pistol Awalnya Kate sedih juga namun akhirnya dia berusaha merelakan hal itu Hingga saat makan bersama Kate menyadari ada yang aneh dengan Matt Dan Kate sadar bahwa Shane telah berhasil menyamar menjadi Matt Dan ternyata mereka berada di ruangan ajaib itu Dan rumah mereka adalah hasil imajinasi si Shane Dan Shane disini melaksanakan aksinya yang memaksa Kate untuk percok tanam Namun disisi lain Matt yang baru sadar langsung mengetahui bahwa istrinya dibawa ke ruangan misterius itu Namun karena ruangan tersebut dikunci Shane Matt pun membobol temboknya untuk masuk kesana Setelah Matt berhasil masuk ke ruangan itu Shane ternyata sudah membuat lingkungan sedemikian rupa dengan rumahnya Dan ketika Matt berhasil menemukan Kate Kate sangat bingung karena ada dua Matt Lalu dengan ciri-ciri panggilan kesayangan Si Kate pun tahu bahwa mana Matt yang asli mana Matt yang palsu Sehingga dia menorong Matt yang palsu ke tangga Dan Shane pun menampakkan dirinya Setelah kepalanya terjeduk di tangga Ketika Matt dan Kate akan keluar dari rumah itu Shane membuat tampilan rumah menjadi seperti labirin Sehingga mereka berdua tidak bisa kabur dari sana Namun karena berada di ruangan misterius Maka dengan imajinasi yang kuat Mereka pun berhasil menggocek Shane menggunakan replika diri mereka Sehingga Matt dan Kate berhasil keluar dari rumah dan ruangan itu Namun Shane ternyata mengikuti mereka hingga keluar Dan ketika Shane akan menyerang Matt Matt berhasil membawa Shane keluar rumah itu Sehingga Shane tidak bisa bertahan Karena mengalami penuaan yang sangat cepat saat berada di luar rumah itu Hingga akhirnya Shane menjadi tua dan mati menjadi debu Satu bulan setelah kejadian itu Kate dan Matt berhasil keluar dari ruangan dan rumah itu Saat di motel Matt yang datang membawa kopi Dan mengetuk pintu rumah itu Dan terlihat Kate menatap tespek Dan ternyata hasilnya positif Kate yang kebingungan mengenai tespek itu Lalu tiba-tiba lampu di motel itu berkedip Dan menandakan bahwa Kate masih berada di ruang misterius Dan mungkin aja semua yang terjadi adalah rekayasa Shane Dan film pun berakhir tanpa kejelasan Oke guys Menurut admin bocil ya guys Film ini sangat seru Meskipun endingnya cukup gantung Namun ide cerita film ini sangat fresh dan baru Sehingga menarik untuk kita simak Disini admin bocil juga mau ngasih beberapa pandangan Mengenai ending film ini Dimana ending pertama berarti Kate dan Matt berhasil keluar dari rumah itu Dan Shane mati Lampu tersebut berkedip Karena emang ada kesalahan aja dari listrik disana Dan anak itu adalah anak Matt Karena mereka bercocok tanam di hari sebelum Shane jadi dewasa Namun ending kedua Berarti mereka masih berada di ruangan itu Dan kematian Shane serta semua kejadian yang terjadi Adalah imajinasi Shane Sehingga Kate terjebak dan tertipu Sehingga anak itu adalah anak dari Shane Jadi bagaimana menurut kalian? Jawab di kolom komentar ya Jadi sekian video cerita kali ini Admin bocil mau cabut dulu guys See you on the next video Bye 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 bye